Iya, saya anaknya. Anak dari ibu siapa, Pak? Dari ibu Halimah. Ibu Halimah? Iya. Ibu Halimah naik dari mana, Pak? Dari Ngadirjo. Ngadirjo? Iya, dari terminal Ngadirjo. Manggung? Iya. Bapak mengetahui ibu menjadi korban ini dari siapa, Pak? Dari kondektur sendiri. Dari kondektur pihak? Iya, dari pihak kondekturnya. Karena saya biasanya kan dari kerawan, jam setengah empat atau jam empat kan udah nyampe. Nah, tadi saya tanya-tanya, ternyata belum ada jawaban. Sampai jam lima saya kabari lagi, ternyata udah ada kabar, ada laka lantas di 73 km sekampai. Tujuan ibu itu mau kemana sih, Pak? Mau ke Kerawan. Mau ke Kerawan? Iya. Turun di? Turun di Full Handoyo. Handoyo, Kerawan. Kerawang Timur. Emang sudah biasa naik bus itu, langganan gitu ya, Pak? Iya, iya. Iya, udah langganan. Pak, gimana perasaan, Pak, setelah mengetahui ibu meninggal? Iya, saya terpukul sekali, Pak. Apalagi ibu saya kan, emang dari Jawa, mau ke Kerawan, emang mau nemenin istri saya, Pak. Istri saya mau lahiran, mau ditemenin. Nggak taunya dapat kabar kayak gini. Tadi pagi sempat telepon-teleponan juga. Seneng, katanya udah cucu juga di sini pada nungguin semuanya. Tapi ya udah takdir, rindah Allah ya, gimana lagi, Pak? Ya, bisa. Ya, bisa. Sebenarnya ya, mas terpukul aja, Pak. Belum rela gitu, kehilangan ibu. Ibu berangkat sendiri di bisnis itu? Kalau boleh tahu, anak ibu berapa? Iya. Anak ibu berapa, Pak? Kenapa, Pak? Jumlah anak ibu berapa? Ada dua. Mas sama? Iya, sama kakak. Sama kakak. Iya. Mas, nama mas ya, Pak? Saya Nur Hamid. Iya. Dari mana? Dari, kalau saya tinggal di Kerawang, Pak. Iya, kalau asal dari Jawa. Makasih, Pak. Iya. Terut terbuka. Iya, semoga. Terut terbuka. 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 Terbuka.